Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rivinaldo Channel Akhirnya, ini aku bisa upload lagi ya teman-teman Karena beberapa hari kemarin Gak sempat ya, karena Alhamdulillah Makin hari makin meningkat untuk Pembeli ya teman-teman Di warung kopi aku ini guys ya Alhamdulillah teman-teman Ya intinya berkat usaha dan kerja keras ya teman-teman Jadi di kesempatan video kali ini Aku ingin berbagi pengalaman ya Karena apa yang sudah aku lakukan Ketika itu memang bermanfaat Saya akan buat video barangkali juga bermanfaat Buat teman-teman sekalian yang juga punya ingin Atau punya niatan ya Punya keinginan, ingin buka usaha Sampingan di rumah ya Utamanya aku bahas tentang Usaha angringan Kedai kopi atau warung kopi ini guys ya Jadi aku Akan sedikit berbagi ya Pengalaman aku Apa saja yang memang harus aku Persiapkan ya teman-teman Ini aku belah-belahin Sudah malam ini ya Harus saja Memang sudah nutup waktunya Tapi kalau aku nunggu pagi Yang jelas Tidak sempat lagi guys Alhamdulillah ya Selain pembeli secara langsung meningkat Juga di GoFood juga meningkat guys ya Oke tanpa lama-lama teman-teman Jadi buat teman-teman itu yang ingin Punya angringan ya Punya warung kopi Atau kedai kopi Atau kafe ya Ini terserah lah teman-teman Itu hanya apa ya Hanya Nama itu sebenarnya hanya pemanis saja ya Teman-teman Tapi juga ngaruh ya teman-teman Karena kenapa Kalau warung kopi Kenapa aku milih warung kopi Memang Identiknya tuh Yang kita jual tuh murah-murah Teman-teman ya Tapi kalau sudah kafe Itu pasti di atas 10 ribu Ini pengalaman aku ketika Dulu masih masa-masa kuliah ya guys Itu kenyataannya Jadi Nama juga sangat pengaruh guys ya Yang pertama ya Sebelum teman-teman itu Buka usaha warung kopi Yang jelas Kalian itu pastikan dulu ya Nama ya Nama kira-kira Teman-teman tuh ingin buka kedai kopi Kalau kedai kopi ini Kalau menurut kita ya Menurut saya itu Memang Standar lah ya Nggak terlalu murahan banget Tapi Standar lah gitu guys Tapi kalau kafe ini sudah tingkatan Millenial ya Tingkatan Apa ya Tingkatan kaum hidonis mungkin ya Teman-teman yang suka Nongkrong Nggak gitu Tapi warung kopi Memang kebanyakan tuh Nganu guys ya Bisa untuk anak muda Bisa untuk Orang tua juga Bahkan anak-anak juga Bisa guys ya Makanya Aku milih Warung kopi ya Biar Biar Image-nya tuh Yang aku jual Itu Murah-murah guys Memang Kenyataannya ya Jadi Yang aku jual tuh Menu mulai dari 500 Snack-snack Jadi di depan Aku jual snack Itu Mulai-mulai dari 500an Bahkan ada permen Nggak gitu guys ya Itu pertama Buat tema dulu Teman-teman itu Temanya itu Mencakup Pasar mana Kalau pasarnya tuh Menengah ke bawah Utamanya Sebenarnya warung kopi Menengah ke atas Juga bisa Tergantung apa yang kita jual Hanya saja nama Udah ya Itu yang jelas Pilih teman-teman Sebelum kita memulai Kemudian yang kedua Teman-teman Kalau sudah ketemu Karena ini aku Memang konsep Warung kopi Tapi warung kopi ini Memang semi-cafe ya guys Karena kenapa Jarang sekali Warung kopi Yang punya Meja bar Di video sebelumnya Aku sudah pernah buat Meja bar Bisa teman-teman lihat ya Itu Karena Itu tadi Apa ya Ingin membuat Pelanggan aku Yang kesini itu Nyaman guys ya Jadi tempat Harus menarik Ya teman-teman Kalau sudah nemu tema Baru kita buat Dekor ya Desain Yang kita inginkan ya Ini bisa teman-teman lihat Untuk desain aku Di video sebelumnya Kayak gitu ya Jadi di video kali ini Memang aku rangkum ya Teman-teman Biar teman-teman itu Yang ingin buka Usaha warung kopi ini Lebih Optimis Kayak gitu ya Ini karena Apa yang sudah saya sampaikan Apa yang saya sampaikan ini Sudah aku jalanin semua Guys ya Itu yang kedua teman-teman Jadi tempat kita Konsep semenarik mungkin Ya Gak harus di pinggir jalan sih Teman-teman ya Karena kenapa Sekarang itu memang Media sosial ini Sangat Bermanfaat ya Kalau kita gunakan Dengan positif Teman-teman Ya Sangat banyak Fungsinya teman-teman Contohnya aku ini Hanya jualan di Perkampungan ya Di tengah-tengah Perkampungan Gak di pinggir jalan Ini teman-teman Itu Gojek juga Sudah Banyak yang kesini guys Ya Itu tergantung kita guys ya Jadi gak usah pesimis Kalau teman-teman itu Gak bisa jualan di pinggir jalan Karena beberapa faktor mungkin Mungkin Waktu juga Karena ini hanya sampingan juga ya Teman-teman Ini pun aku bukanya Habis tuhur ya Kadang habis sasar ya Itu bukanya Jadi kalau Kalian itu Sudah niat-niat Jualan di pinggir jalan Itu sudah bukan Sampingan lagi guys ya Jadi kalau sampingan Yang intinya Itu tidak mengganggu Kesibuan kita Yang utama Yang inti guys ya Namanya teman-teman Yang sudah punya Pekerjaan pokok Gak aku saranin ya Untuk buka di luar Karena sangat memakan Waktu Yang jelas Kalau punya tempat sendiri Enak Tapi kalau nyiwa Mending gak usah guys ya Usahakan di Lingkungan kita saja Kalau ada tempat Usahakan gratis lah Yang intinya Kayak gitu guys ya Itu yang kedua Tempat Semenarik mungkin ya Konsep Sedemikian mungkin Kalau konsepan ini Memang aku buat Dari bambu semua guys ya Itu juga karena Kenapa aku pilih bambu ya Karena Murah dan mudah ditemukan Kayak gitu Itu yang kedua guys ya Untuk yang ketiga Kalau sudah jadi Ya Kalau sudah jadi Konsepnya Desainnya Tinggal teman-teman itu Memilih Yang kita jual Ya Jadi Menentukan Target pasar dulu ya Teman-teman Kira-kira Target pasarnya Teman-teman itu Yang mana Ya Kalau disini Aku ini Karena memang Tadi ketepatan aku tuh Di tengah-tengah Perkampungan Jadi ini Semi toko juga Teman-teman ya Warung ya Warung Karena yang aku jual Juga ada mie sedap Ada minuman Ada snack Ada rokok Dan sebagainya Jadi gak hanya Khusus jual Minuman rokok ya Teman-teman Tapi aku juga bisa jual Lain-lain Kayak gitu ya Minuman Eh Dan sebagainya Itu sangat banyak sekali Itu karena memang Tempat aku ini Ada di perkampungan Tapi kalau di Pinggir jalan Ya Bisa Untuk Apa yang dijual Kayak gini Targetnya pasar Ini target Teman-teman itu Untuk siapa dulu Kalau disini Contohnya Aku juga bisa Narik Anak-anak kecil Gitu ya Teman-teman Remaja Dewasa Bahkan orang tua Karena menu yang Aku jual ini Sangat banyak sekali Ya Teman-teman Kayak Simpol Tahu alik Terus apalagi Ceker pedas Menol pedas Banyak sekali ya Menu-menunya Aku belum sempat Buat video Satu persatu Untuk proses Cara kita mengolah Teman-teman Insya Allah Next video ya Nah itu yang Ketiga Yang keempat Kemudian teman-teman itu Kalau sudah Memu Apa itu Menu Sudah menemukan Target Ya Menemukan target Pasar Dari semua menu ini Harus ada menu yang spesial Guys ya Ini kuncinya guys Harus ada menu yang spesial Kira-kira dari Yang banyak Aku jual ini Ada snack Ada minuman Itu dan sebagainya Pop es Marimas Es boba Itu pasti ada yang spesial Ya Jadi Buat menu spesial Itu Untuk lebih menarik ya Penarik Untuk pelanggan kita Guys Untuk yang keempat Kemudian untuk yang Kelima Teman-teman Ini yang Terakhir Jadi Kalau kita sudah Terkumpul semua Tadi yang aku sebutin Teman-teman Tinggal teman-teman itu Promosi Guys ya Promosi Kalau aku tuh Pengalaman aku Aku hanya promosi di Instagram dan Status WA saja Facebook itu Malah Gak pernah guys ya Gak pernah Tapi sebenarnya Facebook tuh Basarnya bagus Tapi aku belum Kesempat kesampean Untuk Promosi Atau jualan Di marketplace Yang di facebook ya Sebenarnya Marketplace itu Banyak sekali guys ya Cuma yang aku Fokuskan disini Aku jualan di GoFood ya Teman-teman Jadi gak cuma di Gak cuma di Anus saja Gak cuma di Apa Secara langsung Gak gini Aku jualan Tapi juga aku jual Di online Jadi itu untuk Menambah pasar kita Gitu ya guys Itu kunci Rahasia Aku Mampu bertahan Sampai hari ini Guys ya Karena Kadang Kalau kita tuh Usaha Memang Ada yang Hanya sebentar Ada yang memang Bertahan lama Ini juga tergantung Dengan kita ya Terutama manajemen Guys ya Manajemen Pengelolaan Yang kita jual Guys ya Jadi Kadang yang Modal saja Kita gak cukup Kalau Kita gak manage Sedemikian mungkin ya Mungkin Itu dulu ya Teman-teman Semoga Bermanfaat Ini aku Sempatkan Teman-teman Buat teman-teman Sekalian Biar Ya Bisa ada Manfaatnya ya Buat Kalian utama Yang ingin Punya usaha Sambingan Atau bahkan Gak punya usaha Sambingan Belum menemukan Pekerjaan Mudah-mudahan Diberikan Apa ya Diberikan Kemudahan ya Untuk Buka usaha Ya Gitu ya Teman-teman Sekecil apapun Usaha kita Kita itu Udah labus Tapi kalau kita Sebesar apapun Gaji kita Tapi masih Ikut sama orang Tetap saja Namanya karyawan Guys ya Semangat ya Untuk teman-teman Yang Punya Cita-cita Wira usaha Ya Sangat cocok Channel ini Karena aku akan Sering sekali Kedepannya Untuk membahas Atau sharing-sharing Pengalaman Seputar Usaha-usaha Yang bisa kita lakukan Utamanya Buat kalian yang Hidupnya di Pedesaan Ya Jangan lupa Share ke teman-teman Apabila Bermanfaat Dan Klik tombol subscribe-nya Kalau Memang Bermanfaat Buat kalian semuanya Jadi bisa berlangganan ya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Bye-bye